Intro Halo Assalamualaikum teman teman semuanya ketemu lagi dengan saya Udung Bermanah dari Raisa Salon Channel pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pekerjaan coloring dimana rambut aslinya itu bekas di cat hitam seperti biasa dan setelah proses coloring saya akan lanjutkan ke proses hair extension karena rambut pendek juga aslinya jadi customer ini ingin sekalian di color juga di hair extension untuk step by stepnya dan lengkap dalam proses pengerjaannya ada di video berikut ini silahkan ditonton ya teman teman semuanya ini rambut aslinya sebelum kita kerjakan ya untuk pengerjaan coloringnya hair extensionnya ini rambutnya pendek dan warna hitam bekas di cat hitam juga seperti biasa nih tantangannya ini awal proses aplikasi lightening ini saya menggunakan seperti biasa powder bleaching menggunakan 9% oksidan perbandingannya satu berbanding satu setengah jangan terlalu kental juga jangan terlalu encer juga lakukan yang tepat ya untuk perbandingan adonannya untuk aplikasi bleachingnya ini saya aplikasikan merata ke seluruh bagian rambut hanya disisakan 5 cm dari akar karena bagian akarnya takutnya itu rambut barunya sudah ada tumbuh jadi untuk menghindari bagian akar lebih terang kurang lebih di bagian akar disisakan 4-5 cm saja terus aplikasikan merata di bagian batang rambutnya karena ini bekas cat hitam pengerjaannya untuk minggu ini banyak banget yang coloring bekas cat hitam seperti biasa customer itu bosen dengan warna dihitamkan setelah hitam bosan lagi ingin diwarna lagi itu tugas kita sebagai orang salon ya sebagai hairdresser harus mau melakukan itu challenge setiap harinya pasti beda-beda tantangannya ada yang bekas henak lah yang bekas tanco lah cuman ini agak beruntungnya dihitamkannya tidak menggunakan henak tapi entahlah karena saya juga kurang tahu mudah-mudahan dalam proses pengerjaan ini proses lighteningnya tidak memakan waktu dan menguras tenaga juga bagian ujung rambut sudah terlihat ini proses aplikasi bleaching untuk rambut sambungnya juga ya karena rambut sambungnya juga sama di cat hitam juga jadi prosesnya saya lakukan sebelum pemasangan untuk mempermudah proses coloring di rambut asli juga di rambut sambungannya rambut sambungannya di aplikasikan dengan bleaching yang sama ini setelah selesai saya aplikasikan di bagian akar setelah bagian batang rambutnya warnanya sudah mulai naik untuk warnanya karena target warna ini customer mau red brown red brown disini bukan berarti merah ya tapi warnanya warna brown warna coklat tapi ada pantulannya merah untuk proses pengerjaannya di lightening ini hanya memerlukan warnanya itu sampai di level 6 aja sudah cukup karena tidak terlalu terang juga targetnya aplikasikan di bagian akar lakukan berdua karena di bagian akar ini harus proses cepat ya biar tidak terlalu terang di bagian belakang untuk akar ini saya menggunakan powder bleaching dengan menggunakan oksidan yang 6% karena takutnya kalau sama 9% di bagian akarnya nanti keterangan karena saya sudah lihat di bagian batang rambutnya sudah naik pertanda baik dalam proses pengerjaan kalau seandainya belum naik itu pertanda kurang baik aplikasikan merata dengan waktu yang cepat jangan terlalu lambat di saat proses pengerjaan aplikasi di bagian akar ini jadi dimana ada tim yang bisa lakukan untuk membantu itu boleh dilakukan berdua untuk lebih mempersingkat waktu lagi dalam proses pengerjaannya karena kalau tidak nanti terlalu terang di bagian akar repot untuk bikin warna yang rata nantinya ya jadi ada teknik lain lagi seandainya proses lighteningnya di bagian akar terlalu terang setelah saya kira cukup untuk di bagian lightening target yang saya inginkan sudah dapat lanjut ke proses pencucian untuk proses pencucian disini hanya menggunakan sampo saja tanpa menggunakan conditioner karena setelah ini nanti lanjut ke proses coloring di sini cuci yang bersih jangan sampai ada formula bleaching yang tersisa ya lakukan cuci yang bersih setelah cuci lanjut ke proses hair dryer pengeringan di saat proses pengeringan ini dilakukan kering 100% ya karena akan lanjut ke proses kewarnaan proses warna targetnya ini formula yang akan saya gunakan perusahaan saya menggunakan 7RB plus 9% ini kondisi rambut setelah hasil lightening prosesnya memerlukan waktu sekitar 45 menit proses lightening sekarang lanjut ke proses aplikasi warna target untuk aplikasi warna target disini sisakan di bagian akar sekitar 2 cm saja untuk menghindari warna terlalu terang di bagian akar jadi aplikasikan di bagian batang rambutnya saja di keseluruhan rambut hanya disisakan sekitar 2 cm dari akar terus aplikasikan merata jangan sampai ada yang terlewat jangan terburu-buru lakukan dengan teliti dengan seksama biar mendapatkan hasil yang diinginkan hasil yang bagus terus tidak ada rambut yang tertinggal terus aplikasikan ke seluruh bagian rambut setelah aplikasi ini selesai didiamkan selama 20 menit ini setelah proses aplikasi warna target ya dan didiamkan selama 20 menit setelah didiamkan 20 menit lanjut aplikasikan ke bagian akar yang disisakan tadi menggunakan formula yang sama adonan yang sama adonan yang sama racikan cat yang sama hanya saja di aplikasikan belakangan setelah bagian batangnya selesai didiamkan selama 20 menit lanjut ke bagian akar lakukan aplikasikan merata ke seluruh bagian rambut bagian akar rambut yang belum kena cat tadi ya yang kita sisakan setelah selesai aplikasi di bagian akar untuk coloring didiamkan selama 10 menit didiamkan selama 10 menit setelah 10 menit didiamkan baru dicuci bersih menggunakan sampo dan kondisioner boleh juga menggunakan masker atau spa hair spa ini masih proses aplikasi di bagian akarnya lakukan cek berulang ratakan ke seluruh bagian rambut diamkan selama 10 menit setelah saya aplikasikan rambut aslinya saya juga aplikasikan di rambut sambungannya dengan formula yang sama ini didiamkan selama 45 menit sambil menunggu proses rambut aslinya juga dan ini rambut aslinya setelah selesai proses coloring setelah dicuci bersih dilanjut dikeringkan dan inilah hasilnya untuk coloring kali ini dan rambut aslinya juga pendek setelah selesai proses coloring akan saya lanjutkan ke proses hair extension ini warna targetnya sesuai ini warna targetnya sesuai red brown jadi warna coklat sedikit ada pantulan kemerahan setelah selesai proses coloring sekarang lanjut ke proses hair extension ini proses tahap parting di saat parting ini kunci utama harus lurus karena parting pertama menentukan akan ke parting berikutnya lakukan seperti biasa setelah partingnya benar terlurus dan kiri kanannya atas di rapihkan dihalangi dengan jepit biar nggak ada rambut kiri kanannya yang kebawah juga proses hair extensionnya disini menggunakan ring ya ring dibantu dengan tang rambut aslinya diambil secukupnya disesuaikan dengan rambut sambungannya jangan terlalu banyak juga jangan terlalu tipis juga dan diambil benar-benar rapih jangan sampai berantakan kalau berantakan akan mempercepat rambut sambungnya itu jadi kusut lakukan terus parting demi parting proses hair retention tinggi akan sampai jumpa WITH Hai ini udah ke parting ketiga ya pemasangan air extension nya masih di bagian belakang Hai Nis udah ke parting keempat udah sebatas telinga untuk parting ini tidak mesti harus selalu ini seperti ini ya dalam arti ratanya harus rata cuman disesuaikan dengan jenis rambut asli Hai jumlah sambungannya berapa banyak karena ini banyak jadi setiap partinya rapet ini pemasangan di bagian parting terakhir parting terakhir itu udah kebagian samping kebelakang juga untuk kebagian sampingnya ini ada tiga player ada tiga baris ada tiga partinya yang dari samping melingkar kebelakang dari samping kiri-kanan hai 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 dilakukan dengan dan seksama harus rapi biar customer juga merasa lebih nyaman kalau pengerjaannya rapi mengurangi rasa sakit jadi enggak enggak terlalu sakit lah di saat tidur atau disaat ketarik kalau proses pemasangannya rapi setelah high retention selesai seperti biasa dilanjut ke proses pencatokan proses pencatokan ini biar rambutnya lebih rapi dan saya juga perlu merapikan rambut sambungannya pasti ada bagian yang kurang rapi jadi langkah baiknya dicatok dulu sambil ini warnanya ya warna hair extension warna rambut aslinya juga sama tadinya bekas cat hitam Hai ini setelah di cutting dan inilah hasilnya setelah coloring hair extension alhamdulillah customernya senang dengan apa yang telah saya kerjakan Hai dan lumayan memakan waktu yang sangat lama Hai mohon maaf untuk teman-teman semua seandainya ada kekurangan dalam penyampaian step-by-stepnya atau ada yang kurang dimengerti boleh ditanya di komentar ya Hai ini hasil akhir dari proses hair color hair extension saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini semoga channel saya semakin berkembang berkat dukungan teman-teman semuanya dan jangan pernah bosan untuk menonton teman-teman semoga bermanfaat untuk semuanya terima kasih hai 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 Terima kasih telah menonton!